Nggak pernah dia panggil saya khusus bertanya masalah ini? Saya juga pernah minta pada apa? Direktur, pertama sekali saya dapat, saya jelaskan. Tapi seterusnya nggak ada lagi. Malah begitu, keluarkan satu surat. Klinik saya dipanggil. Tidak boleh diwakili. Pihak. Lucu. Dalam pasal berapa? Hukum perdata tidak boleh diwakili pihak. Maka saya ilang. Saya malu. Saya malu. Ijajah-ijajah saya ilmu hukum. Mesti harus simpan kembali nanti. Dalam wajibnya sudah. Malu saya. Bicara yang benar dong. Masa keputusan MA? Batalkan punya. Ruben Onsu. Komisi Bandeng. Hapuskan. Punya. Beni Sujono. Itu bicara yang nggak janteng. Tanggung jawabnya saya yang batalkan. Sudah. Maru kita fight. Bicara masalah hukum. Fight bukan fight perantar. Artinya. Buktikan secara hukum. Berarti kalau saya tangkup di sini. Berarti kan awalnya penghapusan itu. Kedua belak pihak yang dihapus dulu gitu ya. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Jadi cuma punya Beni Sujono yang dihapus. Nggak lah. Kalau penghapusan Ruben. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Oh punya Ruben. Nah oke. Kalau penghapusan Bapak berdasarkan. Komisi. Banting. Namanya pun Banting. Ini putusan Mahkamah Agung. Tanpa ada kejelasannya. Jelah. Hanya mengatakan pasal 72. 72 ayat 7 huruf B. Yang lima. Nah itu. Tapi nggak tahu yang mana yang dilanggar. Yang dilanggar saya itu nggak tahu juga. Dan kemudian akhirnya. Punya Ruben Honsu itu masuk lagi. Daftar lagi. Nah ini lagi tidak baik. Akhirnya punya dia. Akhirnya disahkan. Terus. Nggak ada mau buat daftar lagi juga. Tuh apa. Ini masalah nggak selesai. Saya laporkan Wipu. World Integral Property Organization. Ya tak? Kapan boleh laporkan Mbak? Segera saya melihat. Ada jemputnya nggak Pak? Nggak. Supaya Pak. Tapi saya pergi pertimbangkan juga. Kalau mau lapor sana. Ada efek-efek domi semua lainnya. Saya cinta dari Indonesia. Kalau saya lapor begitu. Itu dunia semua tahu. Jokowi mau jadi apa nanti? Ombudsman. Ombudsman law dia mau. Menarik investor. Orang melihat. Salah satu syarat investasi. Kepastian hukum ada belum. Kalau ini dibuat. Kepastian hukum tidak ada. Bagaimana? Pikir dong kalau mau buat sesuatu. Selain ke sana. Tidak bisa. Terlaka hukum yang lain itu. Oh ada. Kalau pasal 72, 73, 74 kalau nggak salah ada tulis. Biasanya kalau orang melapor ke Komisi Indonesia. Komisi Indonesia membuat pandangan. Kasih menteri. Menteri bisa tolak. Bisa terima. Yang tolak juga bisa mengajukan ke pengadilan TUR. Yang terima senang. Yang ditolak boleh maju sana. Yang diterima kalau nggak puas maju ke pengadilan TUR. Jadi nggak mungkin gitu kan. Itu bisa. Tapi terhadap permasalahan internal. Tidak maju ke peradilan Niaga. Di dalam Puhak itu kan dinyatakan. Persekutuan itu bisa dilakukan melalui pengadilan Niaga. Hormati dong. Undang-undang Niaga itu. Mendaftarkan lagi dengan nama yang sama. Orang yang sama. Terus sama di situ. Berburu si ya Pak. Ini mendaftarkan di kondisi masih dalam. Aduh kalau mau verga mungkin itu bisa lulus lah. Secara administratif aja nggak bisa. PT. Ayo yang geprek pensu ada sama saya. Kata pensu itu ada. Pasal 21 B. Udang-Undang 20 tahun 2016. Nama badan hukum. Tidak boleh dipakai untuk merek. Kecuali izin dari pemilik badan hukum. Kok gebelek kali saya. Mengapa. Mendaftar gitu. Berarti kalau ada. Tetap diloloskan. Kalau diloloskan. Beri sama dengan kasus seperti ini. Ada something. Berarti Bapak akan bawa ini ke lakang hukum. Lagi ya Bang. Untuk kali ini. Iya. Kalau saya tidak peduli ya. Saya diamin aja. Tapi saya tidak bakal diam. Kalau begitu saya harus berjuang. Demi keadilan dan kebenaran. Tidak. Tidak.